Ada yang bilang kita tuh gak boleh berharap sama manusia karena ujungnya bakal kecewa Abis nonton film ini nih, aku paham kenapa Karena aku kecewa Aduh, oke oke oke, bentar ya Aku intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film yang kumaksud adalah jurnal Risa by Risa Saraswati Ceritanya tuh tentang tim jurnal Risa yang berusaha nyelamatin perinsa Bintang tamu konten mereka yang ditempelin Sam Egg Hantu yang katanya paling ditakuti sama jurnal Risa Nah jadi waktu kemarin aku react trailer filmnya kan aku antusias banget ya Dan sebenernya juga dari ide ceritanya tuh udah bagus dan menarik lor Buktinya ketika ngeliat poster dan trailernya itu pada penasaran kan Cukup ontentik juga ada sosok setan yang gak boleh disebut namanya Karena larangan semacam itu kan berpotensi ngebikin film ini Jadi terus menempel di kepala orang-orang setelah nonton Sayangnya menurutku dari alur ceritanya itu masih ditemuin beberapa plot hole Ada tuh scene yang gak selesai ini kelanjutannya bakal kayak gimana Aku ngikutin ceritanya itu bingung lor Karena transisi dari satu adegan ke adegan lain rasanya patah Dan build up kepada konfliknya juga kasar Ujuk-ujuk pembersihan, ujuk-ujuk udah hari kesekian, ujuk-ujuk dia capek Jujur aku mikir keras di film ini bukan karena misterinya Tapi karena timelinenya Itu tuh udah kapan? Ini apa yang terjadi? Kenapa bisa tiba-tiba begini? Gak jelas lor? Udah gitu tensenya gak naik-naik Rasanya tuh bosen banget di paruh awal film Tapi ketika masuk babak ketiga pun aku gak ngerasa puas Malah kayak kok kayak begitu doang penyelesaiannya? Ditambah ada plot yang gak jelas itu tuh jadinya A atau B Atau maksud dia itu C Karena dialog-dialognya juga ngebingungin lor Jadi tuh di filmnya jurnal risanya bingung Yang nonton bingung, semua orang bingung Nanti gak bingungnya kalau udah di surga Aku pribadi nontonnya tuh ngangong-ngangong lor Ini tuh sebenernya mau kayak gimana sih konsepnya? Mokumenter? Phone footage? Atau apa? Di awal oke baik ini mau dibikin ala-ala maku menteri Yang pake kameramen ngeliput dan ngikut kemana-mana Bahkan sampe masang CCTV juga tuh kan Pun mereka mengklaim di filmnya bahwa ini adalah peristiwa nyata Dokumenter Tapi kok aku gak percaya? Aroma-aroma settingannya tuh kuat lor Baik itu dari actingnya, dialog sama ekspresi pemainnya Maupun dari kameranya Menurutku mereka nih gak konsisten ngebawain teknis maku menternya Makin kemari tuh makin berantakan rasanya lor Jadi ya gitu ini gak jelas konsepnya apa Gak jelas angle kameranya dari mana aja Kameranya sendiri ada berapa Gak tau Beberapa adegan juga keliatannya tuh statis Kayak konsep film biasa Jadi ini maunya disebut apa guys? Ketika nonton banyak sekali adegan yang bikin aku dejavu sama The Medium dan Keramat Dikit lagi gitu konsepnya plek-tiplek lor Ya mungkin aja memang mereka ngambil beberapa referensi dari film-film itu Yang mana harusnya bisa jadi bagus kan? Sayangnya film jurnal Risa ini eksekusinya menurutku bisa dibilang gagal Yaudah misal gak bisa bikin penonton percaya sama ceritanya At least konsisten lah ya teknis dan konsepnya Pembangunan dunia dalam naskahnya juga Aduh apalah-apalah Menurutku masih kurang mateng lor Tapi udah disajiin Ibarat kue cubit itu tuh masih lumer tengahnya Ada yang bisa neleng ada yang enggak Terutama yang di kampung pedalaman itu tuh lor Pertama kali aku dibawa ke lokasi itu Aku seperti orang bego Sekali lagi bukan karena teka-tekinya Tapi karena alur dan transisi scene-nya yang membingungkan Tiba-tiba di dunia lain lah Tiba-tiba tersesat lah Padahal itu gambarnya sendiri gak ada bedanya Dilihat dari setempatnya juga menurutku too much Mungkin mau dibuat nuansa yang serem dan mistis Tapi jatuhnya terkesan bunuh dan kotor Eh banyak banget itu daun pisang kering buat apa sih? Tolak bala apa gimana ceritanya? Ngerti aku gak ngerti? Make up kostum orang-orangnya juga Tertawa kecil lah kulur Itu tuh filmnya tahun berapa sih guys? Apa iya di Jawa Barat ada suku pedalaman yang dualem banget kayak gitu? Kayak gak tersentuh peradaban dunia luar Karena masalahnya ini di pulau Jawa loh Eh pulau Jawa? Udah gitu ditambah acting orang-orangnya yang Subhanallah Karena gini ya menurutku Ini menurutku pribadi Yang bikin film jadi meyakinkan Apalagi ngebawa konsep mokumenter Itu adalah pemainnya Kenapa dulu orang-orang sampe percaya Film keramat adalah rekaman asli yang ditemuin seorang warga terus jadi viral Ya karena salah satunya pemainnya tuh natural actingnya Malah gak kayak acting Sedangkan di film ini Jujur aku tuh cuma suka sama perinsa Meskipun beberapa dialog dia masih terlihat dibuat-buat Tapi dia serem tuh pas kesurupan Transisi antara si perinsa dan setannya Itu wah itu merinding aku lor Aku bahkan sempet ngerasa was-was ini si setan ini bakal bertingkah apalagi Ketawanya apalagi Wah itu ngerinding dan jujur aku masih kebayang-bayang nih sampe sekarang Ekspresi dan mimik wajahnya itu juga creepy Selain dia menurutku yang jadi saudaranya perinsa Sandi Pradana itu juga lumayan lah Reaksi dia terhadap suatu adegan itu cukup masuk akal Panik dan khawatirnya juga gak berlebihan Ketika sakit juga konti Gak yang tiba-tiba di satu adegan sembuh Gak ada apa-apa gitu enggak Ya meskipun lagi-lagi perkara dialog yang masih gak natural Kayak ini lho lor Kalau kita baca subtitle di film-film luar Ya itu sekaku itu tata bahasanya Udah tuh dua itu aja yang aku suka buatku Pemain yang lain tuh masih bau naskah Terutama tim jurnal risanya sendiri Maksudku gini lho lor Bukannya karena ini konsep mau ku mentor Jadi lebih mudah ya actingnya Yaudah jadi diri sendiri aja gitu Dibawainnya kayak interaksi sehari-hari Kan lebih enak didengar ya Lah ini kenapa cringe banget Jujur aku rada Gimana gitu geli-gili gimana Ketika denger dialognya Padahal yang aku liat di konten-konten mereka di Youtube Itu enak kok Bisa itu gak sekaku itu ngomongnya Terus juga banyak pemain yang mau bazir Pengkarak-keranya gak kuat Fungsinya nol Tim jurnal risanya sendiri Aku gak ngerti fungsi mereka disini tuh apa Karena aku kira tuh ya Akan ada aksi heroik apa gitu dari mereka Terutama di babak ketiga Ternyata gak ada Ada pun itu dari si kakeknya mereka Merekanya ini cuman urun panik Dan manggil-manggil perinsanya doang ketika lagi hilang Terus juga teteh risanya kenapa porsinya dikit banget sih Ya ini jadi semacam narator padahal di petualangannya tuh dia gak ikut Apa karena dia PNS? Meski begitu untuk tim jurnal risa aku tetep mau kasih apresiasi Mengingat mereka emang bukan basic aktor Dan ini adalah pertama kalinya mereka main film Tapi please Muntun nih Rizal Mantovani selaku sutradaranya gak baru kali ini kan ngedirect film Nah selain acting pemain menurutku yang berperan penting untuk film documentary adalah efek musiknya Pendapatku akan jauh lebih meyakinkan dan mengerikan Karena ini konteksnya film horror ya Kalau minim penggunaan scoring Kebanyakan pake dungding-dungding itu malah jadi terlihat palsu Yaitu kita ambil aja film horror berkonsep seperti itu yang dinilai orang-orang bagus Kayak Keramat, The Medium, As Above So Below, Incantation Coba deh buat sedulur yang udah pernah nonton film-film itu Mereka ini gak perlu heboh scoringnya Tapi berhasil bikin merinding kan dur Makanya setelah nonton film jurnal risa ini Aku jadi bertanya-tanya Pertimbangannya tuh apa untuk pake banyak scoring keras di film ini Apa cuma pengen ngebuat penonton takut dan kaget sama jumpscarenya Ya emang sih aku pribadi 1-2 kali kaget ya Tapi ketika inget ini film konsepnya apa Jadi aneh Ini aku mikir lagi harusnya aku kaget apa enggak sih Buat visual effect entitas-entitas setannya juga gak yang bikin aku percaya bahwa itu real Yah anyway dari semua plus minus itu Sayang sekali menurutku film ini masih masuk kategori film horror sampah Dengan rating 4 dari 10 Sebenernya aku gak pengen kayak gitu Tapi ya gimana lagi lor Yang namanya review tuh kan lebih baik jujur apa adanya ya Ya meskipun sambil sambat-sambat nih ngomongnya Nah buat sedulur yang udah nonton filmnya gimana nih menurut kalian Coba kasih reviewnya di kolom komentar ya Thank you udah nonton sampe selesai Like share subscribe dan juga nyalain notifikasinya Biar kalian bisa update terus sama video baru kita Dukung kita juga lewat Saveria Linknya ada di description box Dan jangan lupa yuk gabung ke grup telegram Sinless Karena disana kita bisa ngobrol seru-seruan Bisa review film kayak tadi nih cerita-cerita mistis atau sharing pengalaman horror Scan barcode-nya di akhir video atau klik link di description box Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax